Selamat siang Dewan Juri Terhormat, saya selaku pembicaraan pertamaan tim pemerintah penutup dengan bangga mendukung mesti pendapatan kali ini yaitu Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di Universitas Negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Untuk memasuki, saya ingin menegaskan beberapa hal mengenai kondisi status quo di mana Indonesia masih membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan juga status quo di mana perguruan tinggi harus menghasilkan lulusan tersebut. Sebelum itu, sebelum memasuki ranah argumentasi saya, ada beberapa mekanisme yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pemerintah menilai dari parameter jumlah lulusan perguruan tinggi yang masuk ke dunia kerja. Kemudian yang kedua, pemerintah memberikan dana kepada program studi yang berhasil sebagai dana dukungan ataupun sebagai dana support. Kemudian yang ketiga, prodi akan berkompetisi dalam menghasilkan lulusan umpul dan mampu ditempatkan di lapangan kerja. Sebelum memasuki ranah argumentasi saya, saya akan menyampaikan beberapa sanggahan terhadap tim oposisi pembuka. Yang pertama, tim oposisi pembuka menjelaskan adanya indikator akreditasi perguruan tinggi. Dan ada kekeliruan dalam pemahaman tim oposisi mengenai akreditasi. Perlu kita ketahui bahwa dalam penilai akreditasi perguruan tinggi, terdapat dua poin yang harus kita highlight. Yang pertama adalah oposisi dari perguruan itu sendiri. Bahwa oposisi tersebut menyatakan bahwa lulusan mahasiswa ataupun alumni tersebut harus berprestasi dan harus mampu lulus di dunia kerja. Oleh karena itu, dengan adanya jumlah tertentu lulusan tenaga kerja, paling juga meningkatkan akreditasi. Kemudian yang kedua adalah dalam proses itu sendiri. Perguruan tinggi dalam menjalankan berbagai program akan mampu berkembang seiring dengan perkembangan kurikulum, silabus, dan lain-lain. Selain itu juga, memasuki poin sanggahan saya yang kedua adalah prodi yang tidak populer tidak akan berkembang tanpa dana subsidi. Hal ini juga ada kekeliruan bahwa kita sebagai tim pemerintah pada saat ini memberikan dana subsidi sebagai dana hubungan. Seperti halnya ke dalam beberapa prodi populer yang awalnya tidak memiliki dana subsidi. Namun mereka mampu berkembang. Mereka mampu berkembang sehingga akhirnya mendapatkan dana subsidi dari pemerintah. Hal ini juga, skenario ini juga dapat berlaku bagi program studi yang tidak populer. Kemudian sanggahan saya yang ketiga adalah dikatakan bahwa pemerintah tidak akan memaksimalkan jurusan kekecil apapun. Ada dua hal yang perlu saya klarifikasi. Yang pertama, tidak ada jurusan kecil. Semua jurusan setara dan komosional di mata pemerintah. Kemudian yang kedua adalah kami sudah memberikan dana gemengdibu kepada perguruan tinggi untuk didistribusikan kepada program studi. Oleh karena itu tidak ada alasan kenapa pemerintah tidak memaksimalkan atau dia berusaha mengembangkan program studi tersebut. Hal ini kembali lagi kepada program studi. Apakah mereka mampu berkembang? Apakah mereka mampu menjalankan programnya? Sehingga layak mendapatkan dana distribusi atau dana insentif dari pemerintah. Memasuki ranah argumentasi saya, ada beberapa pertanyaan dalam musim perdebatan kali ini. Yang pertama adalah alasan tim pemerintah akan memberikan subsidi dengan para metode lulusan tenaga kerja. Dan yang kedua, mengapa kekosokan kami lebih baik untuk dilakukan. Yang pertama adalah, satu, seperti dikatakan oleh tim pemerintah pembuka bahwa kita dalam skenario di mana pemerintah dalam anggaran terbatas. Sehingga pemerintah pun harus bijak menggunakan dana tersebut. Kemudian oleh pemerintah sendiri telah sebuah parameter dengan berdasarkan lulusan tenaga kerja. Saya berikan contoh, misalnya apabila di program A, program studi A tidak populer dan tidak berkembang walaupun sudah diberikan subsidi, maka itu tentu saja membutuhkan pemerintah dari sisi kapital. Oleh karena itu, pemerintah sangat bijak dan sangat krusial terhadap distribusi dana dengan memperhatikan lulusan tersebut. Kemudian yang kedua, seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara berkembang. Oleh karena itu, konser kita kepada pembangunan berkelanjutan, terutama di bidang ekonomi dan sumber daya manusia. Dengan konsep tersebut, maka pemerintah dengan adanya insensif kepada perguruan ini yang mampu menjalankan dari MS atau menghasilkan lulusan kerja, maka itu akan lebih membantu Indonesia untuk berkembang dan melanjutkan pembangunannya. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa proposal kami lebih baik untuk dilakukan? Yang pertama, memaksimalkan pembunaan dana anggara pemerintah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, apabila kita memberikan dana kepada perubahan studi yang tidak populer dan tidak sampung berkembang pada saat itu juga, maka tentu saja itu akan merugikan pemerintah dari sisi finansialnya. Oleh karena itu, menghindari kejadian kerugian, kita harus memaksimalkan pembunaan dana anggara pemerintah. Kemudian yang kedua adalah, dengan adanya parameter kelulusan tenaga kerja dari mahasiswa suatu perguruan tinggi, maka itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang umur dan berkualitas. Sehingga dengan adanya parameter-parameter dan tentu saja, sebagai indikator kami sebagai tim pemerintah untuk memberikan dana subsidi. Selanjutnya, untuk menghasilkan sumber daya manusia tersebut, tentu saja akan mampu melanjutkan perekonomian Indonesia, seperti halnya kita menjalankan adanya SDGS atau pembangunan berkelanjutan. Kemudian itu juga, kami sebagai tim pemerintah ingin mendegaskan bahwa proposal kami lebih baik dari tim pemerintah pembuka, karena dalam halnya kami sudah memberikan mekanisme, kami sudah memberikan sanggahan, kami sudah memberikan argumentasi yang terdiri dari mengapa ini alasan yang baik bagi pemerintah untuk menjalankan atau menjalankan subsidi tersebut, dan mengapa ini baik untuk dilakukan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kekeliruan penafsiran terhadap pemerintah, Oleh karena itu juga, kami ingin menegaskan bahwa kita tidak semata-mata memberikan dana bantuan kepada semua program studi. Kita juga harus perhatikan indikator-indikator penting, di mana indikator tersebutlah menjadi pandutan kita atau menjadi tujuan kami untuk melakukan tersebut. Oleh karena itu, saya selaku membicarakan tim pemerintah penutup dengan bangga mendukung musim perdebatan kali ini. Selamat sore, Dewan Juri Perhormat. Selamat sore, Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayaan, selaku pembicara kedua dari tim pemerintah penutup. Saya akan menyampaikan beberapa sanggahan yang saya berikan kepada tim oposisi. Sanggahan yang pertama adalah tim oposisi mengatakan program studi seperti filsafat atau program studi yang masih berkembang, tingkat kesetaraan di dunia pekerjaan masih rendah, dan belum mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dalam hal ini, perlu kita ketahui bahwasannya, program studi filsafat ini merupakan program studi, yang mana tidak semua individu mampu mempelajari dan memahamnya. Filsafat itu sendiri memiliki arti, kesempurnaan berpikir, yang mana setiap orang yang mempelajari ilmu filsafat itu sendiri, harus mempelajari dari akar-akarnya. Bukan hanya ilmunya, tapi bahasa filsafat itu sendiri memiliki bahasa yang sangat sulit dipahami, karena bahasa filsafat ini menggunakan bahasa formal, akademis, dan abstrak. Dan di sini juga, dan di sini juga pemerintah tidak semenamanya untuk melepastakan terhadap program studi yang masih berkembang. Buktinya adalah pemerintah masih membandingkan dana kementingkut kepada program studi yang masih berkembang. Nah, dalam hal ini, dana tersebut masih bisa dimanfaatkan dan dikontrolkan oleh program studi yang masih berkembang untuk memajukan program studinya tersebut. Nah, apakah program studi yang masih berkembang masih mendapatkan peluang untuk mendapatkan subsidi tersebut? Masih. Dikarenakan apa? Program studi yang sebelumnya yang telah mendapatkan subsidi tersebut, awal mulanya merupakan program studi yang masih berkembang. Nah, bagaimana program studi tersebut bisa mendapatkan subsidi tersebut? Adalah yang pertama, ada inisiatif terhadap untuk memajukan program studi tersebut, seperti mengikuti komputisi atau mengumpul komputisi yang mana bisa menarikkan nama program studi tersebut. Yang kedua, meningkatkan daya tarik program studi tersebut kepada calon-calon mahasiswa lainnya untuk bergabung. Yang ketiga, ada kolaborasi antara program studi dan universitas lainnya. Nah, dalam hal ini, program studi yang awalnya masih berkembang bisa perlahan-perlahan menjadi program studi yang maju sehingga dinotis oleh pemerintah. Nah, begitu pula dengan program studi seperti Trisafat dan seperti program studi sastra, mereka batal bisa maju asalkan mereka memiliki inisiatif untuk berkembang. Sangka kedua adalah, tim Waposisi mengatakan bahwasannya, kita tidak bisa mempredisikan ilmu kedepannya, keadaan kedepannya, seperti COVID-19 dan ilmu epidemiologi yang mana pada saat itu sangat dibutuhkan. Nah, perlu saya tegaskan adalah kita bisa mempredisikan, kita bisa mempredisikan ilmu apa yang kita pelajari, ilmu apa yang ingin kita pelajari, jurusan apa yang ingin kita pilih ke masa depan untuk diri kita. Sedangkan keadaan seperti COVID-19 seperti ini, dan ilmu kesehatan atau ilmu-ilmu lainnya yang tiba-tiba kita membutuhkan, itu tidak bisa kita prediksi karena itu di luar pemikiran kita atau di luar alam kita, seperti COVID-19, tidak ada masyarakat yang menginginkan COVID-19 terjadi. Nah, seperti COVID-19 terjadi, seperti perawal yang dibutuhkan, ilmu kedokter juga dibutuhkan, tetapi bukan berarti Indonesia memiliki sedikit peluang para pekerja yang memiliki ilmu perawan dan ilmu kedokteran. Buktinya sekarang ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan masih terjalan secara normal. Nah, saya sebagai tim pemerintah sangat mendukung proposal kali ini dikarenakan proposal kali ini memiliki keseimbangan terhadap program studi yang masih berkembang dan program studi yang sudah maju. Karena dalam hal ini, program studi yang masih berkembang masih memiliki peluang untuk mendapatkan subsidi dan masih memiliki peluang untuk menjadi program studi yang maju. Nah, saya dengan bangga sebagai tim pemerintah menyatakan saya sangat setuju dengan masing ini. Dewan Jiri Terhormat, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.